Halo selamat pagi kali ini saya akan membahas lagi mengenai kegagalan setting mengubah warna CCTV yang hitam putih ke berwarna ini ada beberapa kasus mengenai hal-hal tersebut namun ada yang sukses juga beberapa kasus yang terjadi bahkan kita ini sudah men-setting secara benar sesuai dengan tutorial namun CCTV yang menggunakan aplikasi V3 Pro atau V380 yang biasa kita gagal warna tetap hitam putih di malam hari bahkan ada suatu kasus CCTV tersebut warnanya berubah menjadi ungu atau warnanya berubah menjadi black bahkan ada yang menjadi warna putih saja itu seperti yang diceritakan ini ada ada komen yang masuk ini salah satunya sebentar saya cek terlebih dahulu CCTV dari wahyuni NS om mau nanya CCTV punya saya itu udah dirubah seperti yang om jelasin di video tetapi tetap warnanya ungu bukan warna jernih kalau dirubah lagi jadi warna hitam putih tidak bisa jernih itu gimana dalam beberapa kasus settingan kita sudah sesuai namun warna tetap tidak bisa berubah menjadi warna yang jernih itu kendalanya ada di kamera itu kendalanya ada di kamera biasanya seperti itu disini saya sudah menyarankan kepada Mbak Wahyuni itu saya suruh mencoba mematikan sebentar CCTV tersebut dengan cara mencabut adaptor CCTV karena apa saya menyarankan seperti ini saya sudah sering mengalami CCTV itu ada beberapa kendala yang pertama karena koneksinya buruk yang kedua terjadi loping IP sebentar yang kedua terjadi loping IP nah biasanya kamera akan menjadi berwarna ungu atau warna putih bahkan terkadang hanya garis-garis seperti itu itu solusi yang saya lakukan hanya itu karena saya merasa saya tidak pernah merubah settingan apapun sebelumnya padahal sebelumnya warna kar merah itu masih normal namun tiba-tiba terjadi seperti itu nah langkah yang saya lakukan adalah dengan cara mematikan CCTV tersebut dengan cara mencabut adaptor karena di beberapa kamera CCTV itu tidak support dengan pengaturan restart kamera dengan by system contohnya seperti ini ini ada kamera di bagian settingan di bagian settingan ini ini dia tidak ada kamera untuk settingan yang menuju ke restart atau reboot jadi dengan satu-satunya jalan untuk merestart kamera tersebut adalah dengan cara mencabut adaptor atau charger yang ada di yang ada pada CCTV tersebut jadi solusinya seperti itu solusi ini sudah digunakan sudah dipraktekan oleh ini dia sudah dipraktekan oleh Mbah Nouban punya saya juga tiba-tiba ada satu kamera yang hitam putih saya otak atik ikuti tutorial dari channel youtube satu ke youtube lain tetap aja hitam putih akhirnya saya coba restart dan alhamdulillah normal nah untuk merestart tersebut karena beberapa kamera tidak support dengan restart lewat aplikasi maka jalan satu-satunya kita merestartnya dengan cara mencabut adaptor CCTV silahkan dicoba buat kamera yang warnanya berubah bisa dicoba mencabut kamera CCTV jadi intinya dari pembahasan ini intinya seperti ini kita sudah merasa tidak pernah merubah settingan CCTV yang sebelumnya normal namun CCTV berubah sendiri warnanya menjadi hitam putih terus berubah menjadi warna ungu bahkan ada yang berubah warnanya garis-garis seperti itu maka solusinya kalian cabut adaptor CCTV tersebut agar arus listrik yang masuk ke kamera CCTV itu terhenti sebentar jadi istilah kata kita itu merestart meribot kamera CCTV tersebut istilah lain seperti itu namun terkadang karena kamera tersebut tidak support dengan restart via aplikasi solusinya ya seperti itu hanya mencabut adaptor CCTV tersebut setelah kita cabut kita pasang lagi adaptor tersebut tidak usah lama-lama tidak usah sampai satu menit yang penting arus listrik yang masuk ke kamera CCTV itu mati total setelah itu setelah kamera CCTV tidak mempunyai arus listrik alias mati kita tancapkan lagi arus listriknya biar CCTV normal kembali itu istilah kata kita meribot merestart secara otomatis secara paksa ingat jangan salah bukan reset ya tapi restart atau rebot istilahnya seperti itu oke saya rasa untuk kendala yang sudah merasa men-setting dengan settingan yang benar sudah men-setting dengan sesuai dengan tutorial namun masih terkendala tampilannya aneh coba solusinya itu oke cukup sekian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih